Intro Generasi muda harus lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sebab saat ini arus berita hoax telah membanjiri media masa di era global. Pesan tersebut disampaikan dan ramil Pak Gentan saat menjadi pemateri acara sosialisasi wawasan kebangsaan di MTA Capang Pak Gentan, Banjar Negara pada kami selalu. Bertempat di gedung MTA Capang Pak Gentan, di Desa Aribaya RT4 RW2 Kejamatan Pak Gentan, Banjar Negara, Jawa Tengah digelar kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan pada hari Kamis. Peserta kegiatan ialah pemuda MTA Perwakilan Banjar Negara dengan pemateri ialah dan ramil 18 Pak Gentan, Kapten Infantri Marheni Suryono. Dalam sosialisasi ini dan ramil Pak Gentan menekankan pentingnya membangun wawasan kebangsaan khususnya bagi para pemuda sebagai generasi penerus harapan bangsa dan ramil berpesan agar generasi muda lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sebab saat ini arus berita hoax telah membanjiri media masa di era globalisasi. Generasi muda juga harus membentengi diri dari bahaya laten komunis yang sudah dilarang dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Saya pesan untuk para pemuda yang ada di Desa Aribaya, Kecamatan Pak Gentan, Kapten Banjar Negara. Saya sebagai dan ramil 18 Pak Gentan mengingatkan agar ke depan bisa menjadi contoh pemuda yang baik untuk negara dan bangsa yang kita cindai. Kontributor Banjar Negara Jawa Tengah, Rohmat melaporkan. Terima kasih telah menonton!